Informasi dari mancanegara, saudara awal pekan ini serangan masif kembali terjadi di rumah sakit Indonesia di Gaza Utara, Palestina. Serangan tentara Israel terus berlanjut ke Gaza di tengah ancaman musim dingin di Gaza Utara. Sementara itu para tenaga medis dan para pasien yang berada dalam kondisi kritis terus berjuang meski tanpa pasokan makanan, air dan juga obat-obatan. Mereka akan keluar dan mereka akan membuat kita leave the hospital and they will burn the hospital. You know, you know that. Make my psychological thing to us. Serangan Israel terus membombardir Gaza. Yang terbaru, pasukan Israel menyerang sebuah sekolah yang dijadikan tempat pengungsi berlindung di jalur Gaza Tengah pada hari kami sewaktu setempat. Serangan Israel menyasar sekolah-sekolah yang jadi tempat penampungan pengungsi dalam beberapa bulan terakhir. Mereka berdalih menargetkan militan yang bersembunyi di antara warga sipil tetapi tanpa bisa memberikan bukti. Serangan ini menewaskan 17 orang. Di antara korban tewas terdapat 13 anak di bawah usia 18 tahun dan 3 perempuan. Selain 17 warga yang dilaporkan meninggal, 42 orang lainnya terluka dalam serangan di kem pengungsi Nuseirat. Menurut rumah sakit Aouda yang menerima korban jiwa. Sementara itu awal pekan ini dimulai dengan serangan pasukan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara Palestina Senin waktu setempat. Serangan bukan hanya menyasar rumah sakit namun juga gedung-gedung sekitar rumah sakit yang jadi tempat berlindung para pengungsi. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza menyebut serangan pasukan Israel awal pekan ini menyasar lantai 2 dan 3 gedung rumah sakit. Menurut data, ada sekitar 40 pasien yang tengah dirawat di rumah sakit ini. Informasi terakhir yang kami himpun dari Sukarelawan Mersi di Gaza, Rumah Sakit Indonesia sudah dikepung pasukan Israel sejak 5 Oktober 2024. If tratemen pula ban's di Halil, they would be attack the second and third floor. Now, we have 40 patients, 30 of them are injured patients. Some of the patients are very serious and they need oxygen and they need critical care. Jadi elektrisi lampu sudah terlihat sejak malam, dan pemerintah medis tidak bisa membuat generator terlihat karena banyak atas dan banyak bahwa mereka. Tak hanya itu, Mercy Indonesia juga merilis pesan suara seorang perawat di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, memperlihatkan kondisi para pasien dan tenaga medis di tengah gempuran pasukan Israel. Sebelumnya tentara mengepung wilayah Gaza bagian utara. Dari video di akun Instagram, Sukarelawan Mercy di Gaza, tampak puluhan pria ditangkap di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Mereka memakai baju putih dengan mata ditutup dan dibawa menggunakan truk. Serangan tentara Israel terus berlanjut ke Gaza di tengah ancaman musim dingin di Gaza Utara. Sementara para tenaga medis dan para pasien yang berada dalam kondisi kritis terus berjuang meskipan papasokan makanan, air, dan juga obat-obatan. Saudara kita pantau bagaimana kondisi terkini di tengah perang yang terjadi di Gaza bersama Sukarelawan Mercy di Gaza Tengah, Palestina, Fikri Rofiul Haq. Selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri terima kasih sudah bergabung bersama kami di tengah gempuran pasukan Israel di sana. Kita tahu bersama bahwa memang Israel ini terus menyerang Gaza Palestina dan berdali serangan mereka ini menyasar militan yang bersembunyi di antara warga sipil. Tetapi serangan itu tidak bisa memberikan bukti. Boleh Anda ceritakan seberapa masif serangan Israel dalam sepekan ini, Mas Fikri? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Gaza, Mbak Jihan. Memang serangan Israel belakangan ini semakin intent. Dimana berita yang kami baca dari media lokal bahwa Israel saat ini melakukan serangan terhadap sekolah-sekolah pengungsian. Baik yang ada di kamp pengungsian Jabaliyah, Gaza Utara maupun yang ada di sekolah-sekolah-sekolah pengungsian yang ada di Jalur Gaza bagai pengasih. Sehingga tempat satu-satunya berlindung yaitu tempat sekolah mereka mengungsi ini menjadi target sasaran Israel. Sehingga banyak kepanikan yang dirasakan oleh masyarakat Jalur Gaza, mereka tidak merasa aman dan mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Karena memang sekolah-sekolah ini sering menjadi target sasaran Israel. Sehingga di antara mereka juga harus terpaksa meninggalkan sekolah-sekolah, namun mereka tidak tahu akan pergi kemana, mereka tidak memiliki tujuan, mereka tidak memiliki tenda-tenda pengungsian. Sehingga saat ini serangan-serangan, terutama saat ini serangan di Gaza Utara yang sudah memasuki hari ke-20 pengepungan atau operasi militer darah Israel ke Jalur Gaza, bagi petara terus berlangsung. Di mana masih banyak ratusan ribu warga yang terjebak di sana akibat pengumpuman oleh Israel dengan minimnya bantuan kemanusiaan. Bahkan tidak ada bantuan kemanusiaan selama berbulan-bulan sebelum pengepungan. Sehingga mereka sulitnya mendapatkan air minum dan bahan pangan serta obat-obatan untuk tiga rumah sakit yang masih beroperasi walaupun mereka benar-benar sangat minim dengan tenaga medis dan juga obat-obatan. Salah satunya itu Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Kamal Uduan, dan Rumah Sakit Al-Auda. Tiga rumah sakit ini masih beroperasi di Gaza Utara, namun Rumah Sakit Indonesia juga masih ada beberapa pasien dan juga beberapa staff medis yang memang bertugas di sana. Karena kami terus menjalin komunikasi dengan para staff medis, dengan komunikasi yang seadanya. Mereka juga seringkali melaporkan situasi kondisi di Rumah Sakit Indonesia, di mana mereka melaporkan bahwa Rumah Sakit Indonesia saat ini masih terkepung oleh pihak Israel. Teng-teng baja mengelilingi Rumah Sakit Indonesia sehingga tidak ada bantuan sama sekali yang berhasil masuk ke Rumah Sakit Indonesia. Minimnya air minum dan obat-obatan serta bahan pangan untuk melanjutkan kehidupan mereka, bahkan mereka mengalami dehidrasi yang sangat tinggi di Rumah Sakit Indonesia yang saat ini terkepung. Ya, sungguh memprihatinkan kondisinya di sana saat ini. Mas Fikri, dari laporan yang Anda dapatkan di sana, bagaimana para pengungsi, pasien, dan tenaga medis ini berjuang di tengah keterbatasan pasokan obat, makanan, dan juga air di sana? Ya, akibat penghubungan yang dilaporkan oleh Israel, ada ratusan ribu atau seratus lima puluh ribu datanya yang kami terima. Mereka mengevakuasi diri dari kampung usian Jabaliyah maupun dari kota Betlahiyah, mereka berjalan kaki ke jalur Gaza. Mereka diperintahkan untuk mengalvokasi ke jalur Gaza bagian selatan, namun mereka hanya bisa tiba di kota Gaza saat malam mereka tidak memiliki tempat untuk beristirahat, sehingga mereka hanya bisa tidur di pinggir-pinggiran ruko atau pinggir-pinggiran jalan dengan tanpa alas yang cukup dan pakaian hangat di tengah saat ini akan memasuki musim dingin. Sehingga yang sangat-sangat diperlukan adalah bantuan-bantuan kemanusiaan, seperti bahan pangan dan juga air minum, serta obat-obatan untuk fasilitas-fasilitas kesehatan yang masih beroperasi di jalur Gaza. Bantuan, apakah memang bantuan ini diperlukan oleh para kegungsi, tenaga medis, dan juga para pasien yang berada di Rumah Sakit Indonesia saat ini dan juga sekitarnya? Dan kita juga berharap semoga saja diberikan keselamatan orang-orang yang berada di jalur Gaza-Palestina. Terima kasih atas kebersamaannya, sukarelawan, merci di Gaza Tengah, Palestina, Mas Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.